Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Estefam dimanapun berada Apa kabar semuanya Semoga teman-teman dalam keadaan sehat Ya teman-teman kita hari ini ada di jonggol Di kandangnya Pak Muzakir Ini hari ini ada kegiatan apa nih Pak? Ini kegiatan menimbang sapi Mas Jadi ada Pembeli Yang ini sapinya ditimbang Nah biasanya sapi-sapi super Kita Boleh timbang 600 604 605 Jadi saya timbang itu Sebulan kurang Waktu itu masih rumput semua ya Mas Rumput sama inilah Sebelum ganti jerami Dia 580 Nah sekarang dia 610 Berarti ada kenaikan Hampir 30 Jadi untuk Perubahan dari Rumput ke jerami Ada pengaruh Pengaruhnya ya tadi Ada selisih 10 kilo Tapi tetap bagusan rumput ya Pak? Tetap bagusan rumput Tapi kalau bagi orang kita yang seperti ini Sudah cukup lah Mas Kalau naiknya 30 kilo lebih Per bulan Ya udah Kecuali untuk yang benar-benar fokus di pengembukan itu ya Harus rumput Membuat yang mungkin petani yang enggak punya lahan rumput Terus waktunya juga enggak ada Pakai jerami juga enggak terlalu signifikan ya Pak? Tapi ya harus dibaring Dibaring ini Mas Ini Pakan comboran tadi ya Pakan comboran Terus waktunya jerami kering Oke Jerami kering Nah ini Sapi-sapi yang disini nih Dijualnya untuk idulata atau gimana Pak? Ini dijual Kapan aja Mas Bagi yang berminat Jadi untuk trading harian ada ya? Ada trading harian Anytime Ada yang suka nerusin ini Ini masih bisa nih Naik lagi jadi 800 kilo Nah untuk ini Pak Apa namanya Sistem penjualnya gimana? Cogrok atau timbang? Ya kalau yang Besar-besar Super-super biasanya Kalau dia mau timbang Kita kasih Tapi kalau yang lainnya Jogrok lah Mas Kalau ditimbang kita kalah Begitu Karena emang Ini Kondisinya itu bakalan ya Pak? Ya kalau ini Udah Bisa dijadikan potong Yang ini Kalau yang lainnya kan biasanya Bakalan Bakalan ya Kalau yang bakalan itu Untuk sistem timbang Enggak masuk Enggak masuk Pak Kalah kita Oke Ini lor Jadi Yang ada itu Sabit jenis apa Pak? Kalau di kandang Sini Sahabat Ada Simental Ada limosin Ada PO Ada Pagon Ada Enggess Satu itu Hati lengkap ya Pak? Iya PO juga ada PO kebumen itu Iya PO kebumen Jadi sistemnya ini Kayak pasar ya? Ya Kayak Warung Serbada lah Apa aja ada gitu Mas Serbada loh Jadi Ada orang lain-lain Ada yang mau cari Perdetan Ada yang mau cari Yang udah tinggi sekian Oke teman-teman Ini Stok sapi untuk Hari ini Cukup melimpah Ada 45 ekor ya Pak ya? Iya 45 ekor Ini bisa dijual semua Pak? Bisa jual semua Ini kalau ini Nanti ada yang beli Borong Nanti gimana? Dibitasi lagi Oh isi lagi Isi lagi Ini bisa dibilang Pegon lah Pegon Keluar Malburunya Gitu Cantik Kalau kayak gini Target di Dulada Biasanya Pak Muzakir ini Tembus berapa Kalau gemuk Dia Bulat Kayak gitu Ini kan Kayak gini aja Posisi di Dulada Kayak gini Dup 32 Harganya? Untuk bobotnya? Ya mungkin ini Sekitar 350 Ini Ini harga di Dulada Kalau harga di Dulada 25 Untuk ukuran sapi Segini ya 25 Gitu Kalau misalnya Kemudian apa Segala macam Matinya 24 Jadi kalau untuk Spek TKM Masuk ya Pak? Masuk lah Mantap Kalau yang bakalan Sekarang Pak Yang Sapinya yang agak Kurusan Pak Kan biasanya orang Untuk pengembukan Cari yang kurusan Pak ya Kurusan tapi sehat Seperti mana? Ini Ini cocok nih Mas Yang mana Pak? Ini yang cokelat ini Yang ini? Ya Si pegon ya Karena udah tinggi Ini juga cocok ini Ini waktu datang ini Mas hampir Satu bulan ini Gak mau makan nampas Sempat rubuh ini Dari kecil Sempat rubuh Ini kalau sekarang Harganya berapanya Pak? Masih 20 19 Masih 19 masuk? Masih senegu gak? Gak Mati Mati 19 lor Tinggi berapa ya Pak? 1128 An lah itu ya 128 126 Oke kalau teman-teman Nyari bakalan Di sini tempatnya Pilihannya cukup Bervariasi Dan sapinya Sehat semua ya Pak ya? Karena ini Emang sapi gak kemana-mana Jadi dari Lampung Langsung di kandang Gak pindah pasar Pindah pasar gitu ya Pak ya? Dan vaksin ini udah booster Udah vaksin juga lor Jadi tinggal lanjutin aja gitu ya Pak ya? Lanjutin Ini barangkali ada teman-teman Yang mungkin Rencana untuk Tahun baru Bisa ya Pak ya? Iya Tahun baru Pengembungan 3 bulan berarti ya Pak ya? Ini kan udah ngisi nih Mas Lu krempeng ini Ini sudah dilatih Ampas Ampas Kalau di Lampung Pakai ampas gak Pak? Onggok Pakainya ongok malah ya? Karena sumber terbanyak itu kan Sana ada pabrik tepung tapioca Jadi kami pakai ongok Kulit Kulit kopi Kan Lampung juga penghasil kopi kan? Kemudian itu Mahkotan Nanas Sebagai seratnya Jadi dari ongok ke Lampas Tau Itu berapa hari untuk Ada yang langsung Mau Ada yang Satu dua tiga hari Ada yang dua minggu Ini sempat Gak mau nih yang Sempat lama ini Sempat rubuh Oke Pak kalau misalnya di absen satu-satu Harganya Boleh gak Pak? Boleh Dari yang paling kecil Pak Jadi teman-teman bisa belinya Kalau yang super itu Timbang bisa ya Pak ya? Ya super Yang udah 500 Nah ini jogrok Ini masih susah makanan pas Mas Ini baru saya Baru saya suntik vitamin B Jadi yang ini Pak Ini disebutin harganya boleh Pak? Boleh Nah ini Terbuka teman-teman Pak Musakir Ini udah laku ya Pak Yang sini Di atas sini Iya udah laku kan Di rapatin Oh ini yang Belum laku Ini sapi udah berapa hari Di sini Pak? Ini baru tiga minggu Mas Baru tiga minggu Biasanya Dari Lampung Sampai terbeli itu Butuh waktu berapa hari? Wah gak tentu Ada yang sudah di order dari Lampung Saya mau sapi ini Ini Gitu Oh bisa Pak gitu? Iya Misalnya pesan Ini kan rata-rata cantan ya Pak ya? Pesan betin gak? Bisa Bisa Sesuai spek Biasanya Kalau yang kayak gitu Udah langsung Kami kasih video dulu Sebelum kami beli Ini Masuk gak? Masuk gak? Gitu Kalau sebelah sini Pak Biar masuk frame Pak Oke Misalnya kayak sapi Sapi-sapi Tertentu Minta spek dia Nah kita kasih video dulu Masuk gak sapi gini Gitu Kalau masuk Baru kita bawa Oke jadi Untuk Ngedilnya itu Pakai video kita ya Pak? Pakai video Nanti kan kita seleksi Masuk di kandang kita Tingginya gitu Seleksi kakinya Kukunya Jangan sanglir Gitu kan Bukanya Nah itu Bisa kita Pakai itu dulu Pakai video Lihat cocok Nanti ditukar gak Pak? Gak? Sapi yang sudah di video Oh gak boleh kan Kan nanti Ada Eartek Walaupun memang Eartek Kalau mau curang Juga bisa diganti Tapi ngapain lah Bisnis curang Mas Kalau curang Tapi Gak lama Gak lama Nanti orang ngomong Udah Kan komunitas sapi Sekarang medsos Tau sendiri Pak Nah ini Kalau kayak gini 19 masih dapat 19 juta lho 16 an Ini bahan-bahan Tapi udah Makan ampas Ini dulu kerempeng Mas Ini kerempeng Sekarang kan udah ngisi Itu Dengan resep tadi Alhamdulillah Mas Ini padahal Gak pake rumput ya Pak? Gak pake rumput Kalau pake rumput Makin joss ini Nah ini Pakai jirami doang nih lor Nanti kalau teman-teman Punya bang pakan rumput Tinggal di gas Tambah joss Bisa 1 kilo lebih Ini berapa nih Ini masih 19 an Kalau ini 18 an Ini bukan kupang Ini belas teran Kan tinggi Beranakan Jadi Hasil pengalaman kami Kupang kalau belas teran Bisa gede nih Pak Ini masih banyak Ini kan masih banyak nih Jadi dari fisiknya Mirip ke Bali ya Pak ya? Tapi ini belas teran Tapi kalau dari postur Panjang kayak Pagon gitu ya? Pagon Belas teran ini Ini 18 18 Udah Saya maksudnya Seperti ini teman-teman Ini 18 an Ini masih 18 19 lah Kalau ini Mungkin itu Untuk itu lada Kalau sapi ini nih Pak Saya beli ini 18 Itu lada bisa Sampai berapa juta? 18 Kan lama ya Mas Kalau misalnya Dia full Udah Di 400 Sekali aja 70.028 Mas 28 ya? Misalnya nih Pak Mohon maaf nih Saya mau beli disini Titip disini Bisa gak Pak? Bisa Oh gitu Lu gimana sistemnya? Jadi sapinya Di Apa Di bayar cash ya Mas Misalnya kayak itu 18 bayar cash Ini 18 juta nih Saya bayar cash Hari ini untuk Itu lada 900 ribu sebulan 900 ribu Sebulan Sebulan Tapi kalau makin dekat Idul Ladaha Kan kita udah push Itu 1,2 Misalnya 3 bulan Dia mulainya 3 bulan Sebelum Idul Ladaha Beda Kan beda pakan Mas Jadi untuk Operasional Seharinya itu Sebulannya itu 900 ribu Untuk Sekarang-sekarang ini Oke Kan panjang Kalau gak Gak masuk Kalau 900 ribu Tinggal berapa bulan lagi Kita Mas 8 ya Jadi harus Harus cash Siapa ya? Harus cash Sapinya cash Untuk beli sapinya cash Nanti dirawat disini Kalau misalnya Ini saya beli ini Terus Di tengah jalan Ada problem Gimana Pak? Oh Kalau mati Kami ganti Ganti mas Kami ganti Sesuai uang yang udah Dikeluarkan Jadi misalnya 18 3 bulan Dipelihara Sapinya bermasalah Nanti 18 Plus 3 bulan operasi Atau Kita cari Penggantinya Sesuai bobot akhir Terusin berarti Siap share Ini kan Untuk trading Nanti kalau ada Teman-teman yang sudah Titip sapi Sapinya taruh dimana? Banyak kan tempat Masih ada Ini kosong Masih ada 3 baris Ini kapasitas Berapa ekor Ini 50 ekor 50 ekor Yang sebelah sana? Ya 50-an juga Berarti masih ada Sper 100 ekor Itulah tahun kemarin Berapa ekor Pak? Disini 2 Ini 3 3 kandang ini 3 kandang ini Hampir 160 160 ekor Tahun kemarin Udah ada sistem Yang nitip gitu? Ada Ada Berapa orang Pak? Masih sedikit lah Kawan-kawan Adalah 5-6 6 ekor lah 6 ekor Siapa tau Ini nanti Pada nitip disini Sanggup Pak? Sanggup 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 ya Pak ya Kalau kami kan Ada juga Tabungan kurban Dia boleh cicil Tapi Kan ada temen tuh Dia udah milih sapinya Memang kespekulasi Mas kan Kalau ini kan sapinya panjang Jadi potensi dia itu Melebih ekspektasi ada Jadi memang harus pilih Ini kan kakinya bagus Gitu ya Mas Ini sesuai ekspektasinya Nanti bisa melebih ekspektasi Kalau MPGONAN ini Saya khawatir Tidak tambah tinggi Gitu Nah ini dijual aja Ke petani Untuk di Kemukin lagi Ya dikemukin Tapi ini udah gemuk Pak Sudah gemuk ini Maka ini Saya belum tau ini Apakah tambah tinggi Atau enggak Karena PGONAN kan Kayak gitu Mas Ada spekulasi Di apanya Gak menjamin Bakalan itu Jadi satu ton Satu ton gak menjamin Kecuali kalau sapi-sapi Limousin simental Ya gitu Kalau kayak gini kan ini Sudah terbentuk Terbentuk Tinggal isi Tinggal isi aja ya Ini potensi tinggi ya Pak Bisa tinggi Sudah cukup Mas Sudah mentok Yang ini bisa sampai 600 kilo Kalau kali 70 Sudah berapa Mas 42 600 aja targetnya Nah ini kan masih Banyak merahnya Secara genetik bagus Jadi tadi ada yang Sistem titip sapi Titip sapi Terus ada sistem Tabungan kurban Kalau tabungan kurban Gimana itu sistemnya Ya udah Misalnya dia Target sapi 400 kilo Kali 70 ribu Udah bagi berapa bulan cicil DP nya berapa Ya gak usah DP lah Mas Ngapain DP-DP Begitu cicil pertama Udah kita anggap DP aja Misalnya ini Di dulatan Nanti saya mau kurban 400 kilo Berarti tinggal dibagi aja Itu Pak Ya tinggal bagi aja Berapa bulan Makin lama dia Makin panjang rentangnya Makin kecil cicilannya Nah tapi bukan Samping disini Nanti pokoknya Sebelum diangkat Timbang 400 Oke Jadi enak sekali Ini teman-teman Jadi sangat terbantu Di mana adanya Sistem-sistem seperti ini Kadang kalau untuk Nabung Langsung dikasih Ke sapi itu Kepakai Pak Kepakai Ujung-ujungnya Gak jadi kurban Nah kami kan ada Investor Mas Investor Jadi dia investasi Ya kalau Kalau dikonversi Bisa dapat 1,8% Per bulan Keuntungannya Itu berapa Minimal Per 4 bulan Per 4 bulan Untuk modalnya Berapa Pak Investor Kalau ada yang mau Investor Kita nyari Sapi-sapi 13-an Gitu Mas Berapa Misalnya Mau invest Minimal berapa Enggak 5 ekor sapi Juga bisa Per 4 bulan Dijual Tapi ada bagi Hasil Karena kita Kan gak mau Kita besar Biaya investasinya Jadi Semakin minimize Jual Waktu itu Betina Mas Kami invest Karena kejarnya Sudah Tidul Fitri Sudah dekat 70 ekor Itu 80% Mantap Sekali Kita Tadi Sampai sini Apa ya 18 Ini Berapa Yang Yang Semok Ini 17-an Masih 17-an Mantap Sekali Sudah gemuk Ini Mudah-mudahan Tambah tinggi Tingginya Masih Sama Mas Cuma Pendek Gitu Karena gemuk Jadi Kelihatan Pendek Yang tidur Ini Ini Kayak yang besar Mas Ini Kalau ada yang Minat Dari video Ini Langsung Dibeli Ditelepon Itu Bisa Bisa Ini 20-an 20 juta Alur Nanti Untuk harga detail Mungkin Bisa Langsung Pihak Capek Ini Secara Singkat Teman Teman 40 ekor Lebih Kalau Satu Satu Nanti Berhujan Terus Serang Sengaja Belum Bisa Jual Ini Belum Dijual Karena Kecuali Kalau Kawan-kawan Punya Ladang Rumput Karena Ini Belum Mau Makan Ampas Tapi Untuk Dari Kesehatan Gimana Pak Karena 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 Dia Tidak Masuk Ampas Karena Kita Kasih Jawad Kan Agak Sayu Matanya Ngedrop Ya Kita Suntik Suntik Pakai Yang ATP Mas Jadi Menyediakan Energi Ada Biodin Ren Bio Cardio Fit Oke Ini Di Skip Teman Teman Karena Belum Fit Nanti Nunggu Fit Kalau Teman Teman Mau Misalnya Punya Pengalaman Untuk Fit Bisa Ya Ini Berapa Kalau Ada Yang Mau Bindah Juga Kayak Gitu Kalau Mau Kayak Gini 16 Saya Kasih 16 Juta Lumayan Tinggi Tinggal Kasih Makan Rumpur Rumpur Raku Sini Mas Raku Raku Gak Masuk Itu Ajalah Ampas Sanya Gak Masuk Sikit Nutris Ya Gak Tapi Saya Kasih Polar Habis Kebetulan Polarnya Habis Ya Udah Ini Dua Minggu Dikasih Comboran Mau Fit Lagi Mantap Ini Ini 18 An Mas 17 18 Gitu Oke Siap Yang Ini Yaitu Sekitar Gitu Juga 17 18 Mantap Sekali Lur Banyak Banyak Pilihannya Ini Kalau Ini 19 Kan Badannya Udah Proporsional Udah Panjang Lumpayan Berisi Oke Yang PO Ini Kalau Ambil Dua Saya Kasih 16 Setengah Mas Dua Yang Mana Ini 16 Tengah Tapi Ambil Dua Kalau Dijual Lagi Masih Dapat Untung Gak Oh Bapat Dapat 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 Kulakan Itu Bisa Dapat Mantep Lur Kan PO Ini Ada Penggemarnya Mas Ada Yang Fanatik Ada Yang Penggemarnya Ini Kan Pagon Ini Bukan PO Pagon Ini Mungkin Sapi Pagon Di Ibe PO Kali Ini Seperti Ini Pagon Tapi Mirip Ke PO Warnanya Tidak Bulat Pagon 19 Lebih 19 Juta Lebih 20 Ini 20 Montok Sekali Lur Pantak Ada Berisi Padahal Pagon Pagon Jangan Salah Mas Ada Yang Bisa 800 An Pagon Kalau Dari Sini Sudah 23 Paling Ribut Ini 23 Mas 23 Gede Banget Cukup Harganya Cukup Terjangkau Ini 23 Di Wilayah Sekarang Ya Mas 23 Kalau Di Idul Lata Itu Kenaikan Berapa Juta Kalau Dari Hari Hari Biasa Gini Kami Terus Rang Aja Gak Menikmati Harga Idul Lada Karena Pembeli Gampi 70% Belantik Penjual Dijual Lagi Kalau Teman Teman Yang End User Harganya Terjangkau Sikit Di Atas Belantik Aja Dia Kami Gak Banyak Ambil Untung Mas Sementing Aku Terjual Kita Paling Ambil Di Super Super Mas Harga Super Itu Kan Udah Orang Yang Mau Beli Pun Udah Cukup Uang Udah Seleranya Seleranya Udah Masuk Ya Wajar lah Harganya Juga Lebih tinggi Dan Menjaga Membuat Sapi Super Susah Susah 23 23 23 23 Ini 30 Mas 30 Gede Tadi Berapa Kiloh Pak 610 610 610 30 Juta Berarti Per Kiloh Berapa Pak Ya Kalau Sekarang Kan Di 50 Mas 30 Rp Harga Sekarang Kalau Di Idul Atta Harga Kiloh Berapa Pak 70 Rp 70 Rp Nanti Di Idul Fitri 55 Harganya Per Kilo Idul Fitri 55 Tapi Kan Kalah Sapi Betina Yang Cuman 42 43 Ngediain Nanti Betina Akhir 500 600 Nanti Kalau Yang Siap Potong Ngediain Juga Siap Potong Memang Itu Siap Potong Mas Yang Idul Fitri Itu Tapi Nanti Ini Mau Ada Rencana Datangkan Yang Betina Betina Ada Yang Mau Pokoknya Kan Serba Adalah Palu Gada Ya Pak Lantep Sekali Ini Kandangnya Sangat Asli Di Pinggir Sawa Persis Jadi Limbah Dari Kotoran Sapi Ini Gak Ditampung Ya Pak Itu Ditampung Diambil Ada Yang Ambil Ini Saya Kasih Mas Mas Kalau Air Kencinya Ngalir Ke Sawah Langsung Tunggah Di Komplen Pak Enggak Pak Malah Naik Disini Naik Rata Rata Pak Oh Ini Yang Ijo Ini Ijo Ya Pak Ya Yang Pokoknya Dapat Aliran Kesana Joss Sawah Kemarin Seperti Ini Teman Teman Ini Yang Stok Stok Sebelah Pinggir Yang Ini Teman Teman Ini Berapa Juta Ini 22 Kalau Belante Jualnya Bisa 25 Mas 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 Ini Harga Kulakan Benar Benar Jadi Kalau Teman Teman Mau Cari Sapi Murah Biasanya Kelampung Ya Pak Ya Kalau Ini Langsung Disediakan Di Sini Ya Ini Kan Angus Ini Mas Angus Sapi Stik Gerandong Apa Gerandong Apa Namanya Gerandong Sapi Viral Itu Yang Hitam Namanya Angus Sapi Stik Ini Harga Berapa Ini 23 23 23 Kurang Bisa Oke Mantap Sekalian Ini Baterainya Mau Habis Lur Ya 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 Kesana Masih Banyak Itu Yang PU Ini 20 Ini 20 Juta Mantap Sekali Jantan Itu Bisa Mas Ini Untuk Umurnya Masuk Umur Umur Mas 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 Kami Aja Mungkin Udah 8 Bulan Udah Setahun Jangkung Teman Sapi PO 20 Juta Sapi Sapi Terus Ada Pedet Pedet Teman Teman Boleh Sekalian Pak Boleh Singkat Aja Biar Tersebut Semua Tingginya Kan Dah 110 Ini 14 Mas 14 Juta Lembus Genetik Di Masin Yang Lain 12 12 12 12 Juta An Lur Ya Itu Ada Yang Sakit Yang Sakit Kita Jual Lah Yang Sakit Oh Ini Penyakit Yang Paling Mengerikan Penyakit Paru Mas Seperti Apa Bapak Sakit Bato Mas Batu Batu Ini Belum dijual Ya Belum dijual Mesti Dirawat Ini Cukup Sekian Video Kali Ini Dilanjut Video Lainnya Di Lain Waktu Untuk Pak Muzakir Terima Kasih Banyak Siap Mas Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye